Tiga bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palopo pada pemilihan serentak tahun 2024 akan melakukan pendaftaran pada hari terakhir yakni pada Kamis 29 Agustus 2024. Ketiga paslon tersebut adalah Farid Qasim Judas dan Nur Haini, Putri Daka Haidir Basir, serta Trisal Tahir Ahmad Syarifuddin Daud. Sementara untuk pasangan Rahmat Masriban Daso dan Andi Tanrikarta akan mendaftar sehari sebelumnya, tepatnya pada Rabu 28 Agustus 2024. FKJ Nur akan mendaftar pada pukul 16.30, PDHB pukul 14.00, dan Trisal Ome pukul 15.30. Jadwal ini mengalami perubahan dari jadwal yang diinginkan oleh LO masing-masing paslon yang awalnya LOF KJ Nur mengajukan pukul 16.00, PDHB pukul 15.30, dan Trisal Ome pukul 15.00. Jadwal ini disepakati saat rapat koordinasi persiapan pendaftaran bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palopo pada pemilihan serentak tahun 2024, dan sosialisasi penggunaan sistem informasi pencalonan atau silon di media senter KPU pada Senin 26 Agustus. Komisioner KPU Palopo Muhasir mengatakan pihaknya membatasi jumlah masa yang masuk ke dalam halaman kantor KPU saat pendaftaran. Jumlahnya hanya sebanyak 140 orang di luar pasangan calon, 40 di antaranya yang akan masuk untuk mengikuti prosesi pendaftaran. 140 orang ini akan dibekali dengan ID card, khusus untuk 40 orang juga memiliki ID card berbeda dari 100 orang lainnya. Palopo Muhasir menyampaikan setelah berbincang dengan salah satu LO paslon yang mengatakan bahwa dari informasi yang diterima dari DPP, paslon diajukan mendaftar pada Kamis 29 Agustus 2024. Karena pembukaan silon pada pukul 13.00 hingga 14.00, sehingga menyebabkan para paslon baru bisa mendaftar setelah jam tersebut. Berdasarkan kesepakatan, jadi pengeman itu membuat tiga lapis pengemanan, tapi untuk khusus di kantor KPU yang bisa masuk ke dalam halaman kantor KPU dan kita sudah siapkan tempatnya itu ada 100 orang, kemudian ada 40 orang yang bisa masuk ke dalam ruang mediasenter tempat pendaftaran. Jadi total yang bisa masuk ke kantor KPU ada 140 orang di luar pasangan calon. Juru bicara FKJ, Asta Mangga, menjelaskan bahwa pihaknya memilih hari Kamis untuk melakukan pendaftaran karena pada hari tersebut baru dapat dipastikan kelengkapan seluruh dokumen persyaratan yang akan diunggah ke sistem informasi layanan online atau silon. Sebelum melakukan pendaftaran di KPU, paslon dan simpatisan akan melakukan deklarasi di poskorumah kebersamaan di Jalan Andik Jemma yang akan diikuti kurang lebih 7.000 orang. Namun yang akan mengikuti pendaftaran di KPU hanya 50 orang, termasuk paslon, ketua partai, keluarga kandidat, dan tim pemenangan yang memiliki kepentingan. Baru kita bisa nyatakan bahwa dokumen persyaratan calon itu baru bisa kita nyatakan lengkap di silon. Jadi kan nanti dinyatakan lengkap di silon, baru kita daftar secara fisik ke KPU. Kita itu nanti di tanggal 29 sore itu baru bisa lengkap, karena ada satu dokumen nanti jam 2 baru bisa terbit. Nada Gabrielia menggabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.